Intro Usai melaksanakan sholat idul fitri, Sutrisno Bupati Majalengka memberikan kesempatan bagi para warganya yang ingin bersilaturahmi dengan menggelar open house di kediamannya untuk saling bersalaman dan bermaafan. Selain itu, para warga juga diperkenankan untuk menikmati hidangan sarapan pagi. Hal yang sudah menjadi tradisi tahunan ini sekaligus menjadi momen dimana Bupati membuka ruang bagi para warga yang ingin menyampaikan keluhannya selama ia menjabat sebagai Bupati Majalengka selama dua periode. Sutrisno yang didampingi oleh istri beserta lima anaknya menyambut kedatangan para warga, para Forkopimda, Kepala OPD, para Kabak dan Camats Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini Bupati Sutrisno juga meminta maaf pada warganya apabila ada permintaan masyarakat yang belum terpenuhi selama ia menjabat sebagai Bupati. Selain open house, Sutrisno juga memberikan santunan kepada 100 orang anak yang berada di tempat penitipan anak Yauma di Jalan Suma, Kota Majalengka. Ini sangat luar biasa sekali dan sangat istimewa sekali yang mana open house ini langsung dibukul Bupati Majalengka dengan unsur musbida yang ada di Majalengka. Dengan dada ini, Sutrisno Dr. Romy, saya minta maaf-maafkan lahir dan batin akan terciptakan yang lebih baik. Sebagai warga, saya merasa senang selalu hadir tiap tahun di sini dalam merengkapkan host Bupati karena saya rasa sebagai warga jarang kita bisa bertemu dengan Bupati. Pada saat ini, kami merasakan kebahagiaan itu bahwa Bupati bisa menerima kami sebagai warga di sini tanpa memandang siapapun. Jadi open house ini benar-benar bisa membuat warga lebih dekat lagi dengan pimpinan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teribrata TV. Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!